Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran al-islam Silahkan kalian buka bukunya Dan kita belajar tentang materi Beriman kepada malaikat Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang goib Yaitu tidak bisa tampak oleh mata manusia Malaikat diciptakan dari cahaya Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Malaikat berbeda dengan manusia Mereka tidak memiliki jenis kelamin Dan tidak makan dan minum juga tidak beranak Ciri-ciri malaikat Satu, malaikat adalah makhluk goib Yaitu makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata Yang kedua, makhluk yang menjalankan perintah Allah Yang ketiga, tidak pernah sombong Dan tidak memiliki nafsu serta selalu bertasbih Ciri yang terakhir Memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman Nama dan tugas malaikat Satu, malaikat Jibril Bertugas menyampaikan wahyu Allah Yang kedua, malaikat Mika'il Bertugas membagi rezeki kepada semua makhluk Yang ketiga, malaikat Isrofil Bertugas meniup sangka kalam pada hari kiamat Nomor empat, malaikat Isrofil Bertugas mencabut nyawa Atau disebut juga dengan malakul maut Yang kelima, malaikat Mungkar Bertugas menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur Nomor enam, malaikat Nakir Bertugas menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur Yang ketujuh, malaikat Rokib Bertugas mencatat amal baik manusia Yang kedelapan, malaikat Atid Bertugas mencatat amal buruk manusia Yang kesembilan, malaikat Malik Bertugas menjaga neraka Dan yang terakhir, nomor sepuluh Malaikat Ridwan Bertugas menjaga surga Baik anak-anak yang soleh dan soleha Demikian materi kita pada hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini dengan baik Terus ada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!